Shalom Jemaah Tuhan semua, pagi hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda sedang berada dan saya rasa beberapa diantara kita mungkin sudah mengambil waktu libur ya walaupun mungkin tidak pergi kemana-mana di rumah saja tapi juga saya tahu ada beberapa diantara kita mungkin tetap pergi liburan nah mungkin Anda menyaksikan mengikuti ibadah pagi hari ini dari tempat Anda melakukan libur tapi dimanapun tempat Anda berada kita semua akan menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum saya mulai sharing saya ingin menyapa beberapa diantara Bapak Ibu mungkin Anda kalau ikut live hari ini ya secara live streaming Anda ada bersama-sama dengan kita semua boleh saudara Anda komen di bagian kolom komentar di Youtube dan saya pengen lihat beberapa diantara Bapak Ibu Saudara yang menyapa saling menyapa kita pagi hari ini karena saya juga memegang langsung live juga jadi saya pengen lihat siapa saja Bapak Ibu diantara Saudara boleh silahkan komen yuk kita saling menyapa pagi hari ini supaya tidak terlalu kesannya seperti cuma nonton doang tapi ada interaksi diantara kita Bapak Ibu Saudara ya oke ada beberapa yang sudah menyapa ya ada Linikoven pakai tanda apa nih emotikonnya ya ada Morin, ada Tandi, ada Nicolina, ada Friska wow luar biasa pagi hari ini saya percaya Tuhan akan menjama setiap kita dengan firmanya dimanapun Anda berada apapun kondisi Anda seperti apa ruangan Anda entah Anda sedang tiduran atau Anda di ruang tamu atau Anda di dapur mungkin sedang sambil menyiapkan breakfast buat keluarga Anda atau mungkin Anda ada di pinggir pantai siapa tahu yang lagi di Bali di pinggir pantai dimanapun waduh ada ya Fet bilang kok Iwan ganteng amat hari ini gak cuma hari ini Fet setiap hari kayaknya tapi hari ini memang lebih daripada biasanya oke saudaraku besok kita sudah memasuki minggu natal besok kita memasuki minggu natal dan jangan lupa hari Kamis tanggal 24 Desember nanti jam 8 malam bukan setengah 10 pagi tapi jam 8 malam kita semua akan bersama-sama merayakan natal lewat Youtube channel dan saya percaya ini pengalaman pertama kali buat kita semua saya yakin belum ada diantara kita yang pernah ngerayain natal model seperti ini tapi Tuhan keren dia bikin tahun ini natalannya beda banget tanggal 24 Desember jam 8 malam di Youtube channel Abaloh Barat kita semua pastikan ada di sana karena setiap tim pemimpin sudah menyiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk Anda mereka berhari-hari mungkin kurang tidur berpikir mengerjakan segala sesuatu supaya natal tahun ini benar-benar memberikan sesuatu yang berbeda diantara kita nah untuk mengawali sebelum kita masuk nanti kepada tanggal 24 Desember natal saya ingin memberikan sedikit renungan natal pada pagi hari ini tidak terlalu panjang karena sifatnya hanya renungan dan saya tidak ingin mengajar terlalu dalam tapi ini sesuatu yang yang saya dapatkan mari kita buka di lukas pasal yang pertama ayat 30 ini adalah pertama kali episode paling awal dari sebuah kisah natal yaitu ketika malekat Tuhan mendatangi Maria dan malekat ini menyampaikan sebuah kabar yang sangat luar biasa kepada Maria wanita yang sangat biasa sebuah kabar yang luar biasa datang kepada wanita yang sangat biasa Maria bukan bukan pemuka agama Maria bukan ahli teologi dia bukan orang yang dikenal terpandang terhormat di komunitasnya dia bukan pengusaha dia bukan siapa-siapa dia rakyat biasa wanita biasa mungkin kalau kita jumpai ada banyak wanita di tengah-tengah kehidupan kita yang kita lewat lupa ya pernah kenalan lupa biasa banget nah mungkin Maria ini juga salah satu diantara orang-orang yang udah biasa banget ya gak ada orang yang sampai memuja mengagumi sampai gimana-gimana tetapi kabar yang luar biasa ini datang di waktu bahkan yang mungkin Maria tidak menyangka-nyangka nah kadang-kadang sudah dalam hidup kita sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan datang justru di waktu yang kelihatannya biasa saja datang di saat kita merasa hidup kita biasa-biasa saja datang di saat kita merasa kita bukan siapa-siapa Tuhan saya bukan siapa-siapa saya gak kayak si kakak itu saya gak kayak si itu yang bisa lakukan ini lakukan itu saya gak punya ini saya gak punya itu saya biasa aja tapi saudara natal memberikan kepada kita satu pesan bahwa tidak peduli seperti apa keadaan kita bahkan mungkin kita menganggap kita bukan siapa-siapa dan kita orang yang biasa-biasa saja tetapi Tuhan bisa mendatangimu dan mempercayakan sesuatu yang besar sesuatu yang luar biasa bukan karena kau mampu tapi karena dia mau karena Tuhan pengen karena Tuhan mau memberikan itu buat kita semua amin Bapak Ibu Saudara maka percayalah pagi hari ini apapun keadaanmu Tuhan ingin memberikan sesuatu yang besar sama ketika berita ini datang kepada Maria nah kita baca ayat ke 30 Lukas pasal pertama ayat 30 kata malekat itu kepadanya jangan takut hei Maria sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah kata kasih karunia ini penting sekali saudara karena dikatakan hei Maria sebab engkau beroleh kasih karunia engkau beroleh berkat engkau beroleh pertolongan engkau beroleh favor perkenanan Tuhan engkau beroleh grace engkau beroleh kasih karunia engkau mendapatkan sesuatu yang engkau tidak sangka-sangka bahkan engkau tidak expect engkau tidak harapkan Tuhan berikan kepadamu kasih karunia wow saudara lalu dikatakan disitu apa sesungguhnya nah inilah kasih karunianya sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya saudara perlu tahu Daud itu adalah raja yang paling dipuja oleh bangsa Israel bahkan sampai hari ini makanya simbol negara mereka adalah bintang Daud karena bagi mereka Daud itu adalah raja yang paling keren pemimpin yang paling hebat di sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel mereka sangat mempercayai bahwa suatu saat nanti keturunan Daud itu akan berkuasa lagi pemerintahnya akan muncul lagi jadi saudara bayangkan apa yang diberikan kepada Maria ini sesuatu yang besar sekali terutama karena Maria orang Yahudi atau orang Israel dan Tuhan akan mengharuniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan sudah bayangkan Maria sedang menjalani hidupnya yang biasa-biasa saja dan dia bukan orang yang yang gimana-gimana bahkan saya percaya Maria mungkin tidak punya pikiran di kepalanya bahwa suatu hari nanti cerita hidup saya nih akan dituliskan diceritakan turun-temurun sampai seluruh dunia akan mendengar ya nama saya Maria gitu kan Bapak Ibu kalau ada yang anaknya atau si istrinya atau Anda sendiri namanya Maria itu pasti terinspirasi dari salah satunya Maria Ibu Yesus ini sebenarnya dia tidak punya bayangan dia tidak kepikiran dia cuma rakyat biasa saya nonton satu tayangan dokumenter di National Geographic ada satu keturunan dari suku di negara China suku ini sudah sangat terpencil sekali sedikit sekali jumlanya dan mereka tinggal di atas perahu mereka tidak punya rumah rumah mereka adalah perahu itu satu perahu isinya 18 orang anak, kakek, paman om, tante wah semua 18 orang di satu perahu itu masak disitu cuci-cuci disitu belajar disitu mereka nelayan mereka cari ikan juga disitu mereka berpindah-pindah karena kapalnya juga kadang melaut gitu kan dan turun-temurun ratusan tahun mereka dari nenek moyang sampai kepada generasi yang sekarang terus melanjutkan pola hidup seperti itu gak ada yang kepikiran mereka suatu hari wah gue pengen pengen buka usaha online atau bikin start up atau buka apa jadi kuliah kemana enggak mereka turun-temurun dikiranya sama udah pokoknya melanjutin hidup jadi nelayan nanti punya anak anaknya jadi nelayan lagi punya anak anaknya jadi nelayan lagi dan seterusnya biasa sekali hidup mereka sampai istri saya tuh nanya emang mereka nih gak kepikiran ya melakukan perubahan apa gitu kok hidup kayak gitu terus gak kepikiran pengen lebih pengen punya rumah atau kapalnya ada 20 gitu ya atau kapalnya digedein kayak Titanic gitu enggak mereka turun-temurun kayak gitu terus hidup biasa aja gak ada pikiran di kepala mereka tiba-tiba something bang terjadi yang luar biasa nah saya percaya Maria juga kayak gitu biasa hidupnya ya paling ngejalanin apa yang biasanya dijalanin nanti punya anak yaudah begitu aja tapi tiba-tiba kasih karunia datang makanya saya bilang di awal kalau engkau merasa hidup yaudahlah gini aja ya mau gimana lagi ya nerusin apa yang selama ini dijalanin paling nanti punya anak ya anak saya gitu-gitu aja kami keluarga yang biasa keturunan yang biasa keuangan biasa-biasa kemampuan biasa-biasa aja wajah juga biasa-biasa aja nasib juga biasa-biasa aja sudah kalau ada yang diantara engkau merasa seperti itu wow Tuhan suka mendatangi orang yang biasa-biasa begini untuk mengubah hidupnya jadi luar biasa beroleh kasih karunia kita seneng ya mendengar kayak gini ya saudara wow mendapat kasih karunia hidup saya diubahkan itulah natal saudara hidup kita diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa tetapi saudara apa konsekuensi dari kasih karunia ini rupanya Maria betul dia mendapatkan kehormatan mengandung juru selamat melahirkan juru selamat membesarkan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri detik demi detik sang juru selamat itu growing up menjadi besar dewasa dan kemudian menyatakan kuasa Tuhan saudara tidak semua orang mendapatkan privilege ini hanya Maria bersama dengan keluarganya bayangin saudara menyaksikan Tuhan yang datang sebagai manusia dari sejak bayi sampai dewasa melihat keajaiban demi keajaiban setiap hari terjadi wow umur 12 tahun berdialog berdiskusi saudara dengan ahli taurat dan ahli taurat sampai terpukau ini anak belajar dari mana hebat banget luar biasa saudara menyaksikan ketuhanan Yesus dari sejak bayi sampai dia dewasa dengan mata kepala sendiri itu sebuah privilege yang luar biasa tapi saudaraku apa konsekuensinya Maria harus bersusah payah dia ketika pergi ke Bethlehem saudara karena dia sedang mengandung dia terpaksa harus melahirkan di tengah kandang coba kalau dia gak mengandung saudara dia baik-baik aja dia akan pergi santai aja dia mungkin gak akan terlambat datang sensus karena di saat itu terjadi sensus di kota Bethlehem dia harus pulang dia harus melakukan sensus tapi karena dia sedang hamil dan saudara bayangkan naik onta dalam keadaan hamil saudara naik mobil aja dalam keadaan hamil yang nyetir mesti jalan 10 km pelan sekali ini naik onta saudara yang sudah pernah pergi ke Israel pasti pernah naik onta dan naik onta tidak seenak naik mobil saudara ya apalagi naik onta di padang gurun berhari-hari saudara yang pernah pergi ke Israel kalau naik bus dari Mesir ke Bethlehem itu berjam-jam saudara kalau gak salah sekitar 8 jam waktu itu ya nah ini naik onta saudara berhari-hari mending kalau kiri kanan pemandangannya bagus gak ada pasir semua saudara kita aja yang di bus ngeliatin juga ini semua pasir semua lama-lama kita terhipnotis tidur saudara lihat pasir masuk dalam keadaan makin dalam makin dalam makin dalam berhari-hari keadaan hamil naik onta dan mungkin dia mulai ngomong aduh ini mah bukan kasih karunia aduh ini mah menyiksa banget tau gitu saya tolak aja tau gitu saya bilang sama Tuhan Tuhan cari wanita lain aja saya udah cukup menderita hidupnya ditambah kayak gini melahirkan di tengah kandang uh saudara adakah diantara anda yang melahirkan anak anda di tengah kandang saudara suami anda tidak akan biarkan jika perlu suami anda akan mencari uang dari siapapun untuk membawa anda ke rumah sakit yang terbaik untuk melahirkan anak yang terbaik itu saudara ini lahir di tengah kandang domba bukan cuma itu setelah itu dia dikejar-kejar oleh Raja Herodes sampai harus melarikan diri ke Mesir jauh sekali saudara wah tidak menyenangkan sekali inilah kasih karunia itu dan mungkin Maria mulai bertanya-tanya dalam hatinya kok kayak gini ya Tuhan ya katanya aku beroleh kasih karunia kok kayak gini hidupku jadi susah banget aku jadi dikejar-kejar aku jadi menderita bukan cuma itu saudara yang saya paling pikirin adalah gimana cara Maria menjelaskan kesaudara-saudaranya tetangganya teman-temannya bahwa dia hamil padahal dia belum menikah dan dia tidak berhubungan intim dengan siapapun sudah yang wanita single belum punya pasangan atau punya pasangan tapi belum menikah dan engkau tidak pernah berhubungan intim dengan siapapun lalu kemudian besoknya anda hamil gimana cara anda menjelaskan kepada keluarga anda kepada teman-teman anda kepada tetangga orang yang tanya pada anda loh hamil ya terus Maria mulai menjawab ini hamil oleh kuasa roh kudus sebenarnya yakin orang percaya tetangga dia akan mulai bergosip dan bilang begini hamil kuasa roh kudus mana anda ah itu mah dia pasti tidur sama sembarang pria ah dasar murahan Maria lalu dia menjelaskan sama orang tuanya Pak mah roh kudus mendatangi saya malekat berkata kepada saya anak di dalam kandungan saya ini adalah Tuhan yang menjadi manusia sudah pikir orang akan percaya bayangin dia menanggung itu selama mungkin mulai bulan keempat kelima udah mulai kelihatan perutnya sampai bulan ke sembilan dia menanggung pertanyaan dari semua orang siapa yang hamilin lu siapa yang hamilin lu siapa yang hamilin lu dan dia jawab roh kudus dan semua orang langsung dengan tatapan mata hah ngomong aja lah lu kecelakaan atau ngomong aja lah lu terlalu nafsu lu terlalu pengen wah lu ngomong aja lah lu tidur sama sembarang pria ngawur hidup lu berantakan banget saudara dia menanggung itu dia bukan dikejar-kejar hampir mati dia harus menderita melahirkan di tengah kandang domba dan dia harus menanggung pertanyaan jibiran tatapan mata tidak percaya bahwa ini sesuatu yang supranatural saudara mungkin dia akan mulai bertanya aduh tau gitu kenapa gua ambil kesempatan ini kalau kasih karunia kayak gini pindahin aja deh ke orang lain Tuhan makanya pagi hari ini saya ingin memberitahu kepada saudara kadang-kadang kasih karunia Tuhan tidak selalu muncul dalam bentuk yang kelihatannya enak memang kalau kita denger kata grace favor blessing pertolongan Tuhan langsung di kepala kita tuh dapet duit dapet jodoh ini yang single-single nih yang nonton dengan tatapan mata yang layu begitu kan begitu denger kata favor oh langsung tiba-tiba ketok di depan pintu kos saya akulah pasangan yang dikirim oleh malekat Tuhan kita pikir itu favor gitu kan kita selalu berpikir kasih karunia itu sesuatu yang nyaman sesuatu yang menyenangkan tapi hari ini kita lihat dari Maria kadang-kadang kasih karunia Tuhan itu bisa berbentuk sesuatu yang tidak nyaman tapi in the end dari semuanya ini saudara hidup Maria berubah total keluarga Maria berubah tidak lagi menjadi biasa-biasa ceritanya diceritakan turun-temurun sampai hari ini ke seluruh penjuru dunia mendengar cerita ini dan nama Maria Ibu Yesus diagungkan, dikagumi di mana-mana saudara, kasih karunia Tuhan kadang-kadang berbentuk sesuatu yang tidak menyenangkan tapi in the end dari semua proses itu dia menjanjikan kemuliaan buat hidupmu makanya saya beri judul khutbah pagi hari ini adalah blessing in disguise disguise itu terjemahannya adalah ditutupi, di cover supaya gak kelihatan wujud aslinya blessing in disguise kadang-kadang kasih karunia Tuhan ditertutup, ter cover, gak kelihatan seolah-olah tidak seperti kasih karunia dan tahun 2020 ini mungkin kita merasa banyak sekali penderitaan banyak sekali kesulitan waktu kemarin doa puasa lalu ada breakout room beberapa bercerita di kelompok kecil kami ya selama pandemi ini suami saya ngalamin kayak gini-gini dia stress banget jadi gampang marah-marah ya penghasilan kami turun lebih dari separoh ya kami gini-gini ya kami gitu dan kita berpikir ini adalah kutukan ini adalah sebuah pencobaan ini adalah sebuah masalah tapi pertanyaan saya bagaimana what if ini cuma bagaimana saya tidak memastikannya tapi bagaimana kalau ternyata corona ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita blessing in disguise bentuknya mungkin tidak nyaman buat kita tapi in the end nanti kita akan mengerti bahwa Tuhan memberikan kemuliaan lewat semua peristiwa ini wah Pak Joshua ngomong enak banget ya kan pengkotbah memang ngomong enak memang saudara ngomong enak kalau mau boleh gantiin kami setiap minggu kutbah ya nah saudara memang ngomong enak tapi saya mengalami tahun 2020 ini saudara tahun yang sangat berat buat saya dan istri saya ketika Maret PSBB dimulai sampai hari ini saudara pekerjaan saya belum pulih pekerjaan saya sedang struggling sampai hari ini tahun depan belum tahu saudara keuangan kami mengalami sebuah problem yang besar lebih dari separuh tabungan yang kami investasikan di produk investasi saudara masuk bulan Maret sampai Juni lenyap lebih dari separuh tabungan kami bertahun-tahun saudara setengah mati kumpulin bertahun-tahun hanya dalam hitungan semalam dikabari habis saudara lalu kami tahun ini mengambil keputusan saya dan Veve untuk mengikuti sekali lagi program hamil saudara dimulai dari bulan Juni prosesnya begitu melelahkan sekali terutama buat istri saya saya ngeliatin istri saya itu saya berasa kayak aduh kayak pengen punya anak kayak gini banget gitu ya yang gak pengen punya anak gitu banget gampang eh kok punya anak gitu ya gak pengen gitu ya gak ngapa-ngapa ya gak ngapa-ngapain maksudnya ngapa-ngapain sih tapi bukan berarti yang susah banget ya eh tiba-tiba punya anak padahal gue gak pengen gitu kan kita yang pengen banget ya kan sampai saya lihat istri saya tuh puluhan suntik sudah masuk lewat-lewat perut bagian bawahnya saya ngeliatin tiap malam nyuntik-nyuntik-nyuntik titik-titik begitu banyak bekas luka apa segala macem lalu di sepanjang prosesnya dua minggu terakhir ini ih saudara saya ngeliat bener-bener kayak aduh hati ini miris banget lalu kemarin Jumat adalah hasil akhir dari semuanya dibilang tanggal 18 Desember itu kita harusnya bisa lihat hasilnya lalu saudara istri saya tespek hasilnya negatif saudara wah saya langsung kayak aduh setelah semua yang dilewati tiga bulan plus satu bulan terakhir yang melelahkan banget minggu lalu istri saya sempat masuk rumah sakit karena efek dari program kehamilan ini sehingga cairan di dalam tubuhnya membludak sampai ke rongga perut sampai susah nafas sudah empat hari setiap subuh dia terbangun susah nafas saya sampai aduh pengen punya anak aja kayak gini saya dalam hati itu sampai ngomong kayak gini sama Tuhan Tuhan susah banget apa ya apa yang kami harapkan kan kadang-kadang kita orang Kristen tuh berpikir gini kalau di dalam Kristus tuh kasih karunia ada favor pertolongan Tuhan yang mustahil jadi gampang tapi kami jalanin gak selalu gitu saudara yang sulit ya tetap sulit aja apakah saya bilang itu tidak ada kasih karunia disitu enggak sudah Jumat kemarin negatif tapi cek lab hasil darahnya angkanya masih membingungkan lalu kami menunggu dokter bilang hari Senin nanti test pack lagi kalau hasilnya negatif ya berarti memang finish gagal tapi kalau test pack besok positif cek darah lagi cek lab lagi dilihat lagi saudara melelahkan sekali biaya yang dikeluarkan sangat besar tahun 2020 banyak hal yang saya doakan yang saya harapkan tidak banyak terjadi saudara semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya expect ada kasih karunia ada hal-hal baik yang terjadi ada Tuhan itu baik dia gak pernah serentetan itu jelek terus dia selipkan di tengah-tengah penghiburan 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 tapi ada masa-masa yang momen-momen besar kegagalan kehilangan tidak seperti yang kita doakan kekecewaan saya alami sampai di penghujung hampir akhir 2020 tapi saya tidak bisa bilang bahwa Tuhan tidak memberikan favor kepada hidup saya saya tidak bisa bilang bahwa Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada hidup saya karena saya selalu percaya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera firman Tuhan berkata kalau Bapak di dunia ini tahu memberikan pemberian yang terbaik buat anaknya gak mungkin anaknya minta roti dikasih racun apalagi Bapakmu yang di surga Roma 8 28 berkata berkata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan hanya kebaikan tidak ada yang lain hanya kebaikan walaupun sekarang kelihatannya bentuknya tidak baik tapi kau harus percaya there is a blessing in disguise kadang-kadang kasih karunia menyamar dalam bentuk yang tidak nyaman tapi kita percaya Tuhan memberikan hanya yang baik saja bagi kita maka saya tutup dengan satu ayat terakhir dan satu cerita terakhir saudara sebelum kita berdoa luka 1 ayat 38 ini jawaban Maria pada waktu malekat itu datang kalau saya jadi Maria waktu malekat itu datang dan berkata kamu akan mengandung anak dari roh kudus hal pertama yang saya langsung pikirkan adalah saya mesti ngomong apa gimana jelasinya kepada semua orang tapi Maria gak bertanya kalau saya jadi Maria saya akan nanya ada clue gak ada tips gak nanti saya mesti jawab apa kalau ada yang nanya ini gimana ceritanya dia gak nanya apapun dia gak mendebat dia gak mempertanyakan dia gak meragukan dan luka 1 ayat 38 berkata kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu seperti lagu yang tadi Yaakub nyanyikan your will be done jadilah Tuhan sesuai apa yang kau inginkan Maria berserah dia tidak menyerah dia berserah bedanya orang menyerah dan berserah saudara menyerah itu berhenti melakukan apapun terserah lu Tuhan suka-suka lu lu mau bikin apa terserah gua udah gak mau tahu suka-suka lu aja itu menyerah tapi berserah tetap melakukan yang terbaik karena percaya Tuhan in the end akan memberikan yang terbaik buat kita saya tutup dengan satu cerita yang mungkin konyol tapi juga maknanya besar sekali satu petani saudara petani sekaligus peternak dia punya pertanian yang cukup besar lalu dia juga punya peternakan kuda sapi gitu ya lalu di tempat peternakan dan pertanian ini sudah lama kemarau musim kering sudah mulai lama dan pertanian sudah hampir gagal panen karena kemarau panjang sekali lalu tetangganya main ke rumah peternak ini bro lama banget ya kemarau ya aduh ini gak hujan-hujan gimana nih bisa gagal panen nih begitu tetangga ini pulang saudara hujan turun hujan turun dan deras lalu tidak berapa lama tetangganya datang lagi woy bro dah sihat ya hujan akhirnya turun wah ini adalah nasib baik lalu orang ini bilang begini ini nasib baik atau buruk siapa yang tahu bro pulanglah tetangga ini ternyata hujan deras masih berlangsung sampai malam saudara dan begitu derasnya itu petir menyambar dengan sangat kencang bang sampai kuda yang ada di pertanakan orang ini kaget dan menjadi kalap lalu menendang pintu kandangnya dan kemudian pergi keluar melarikan diri padahal itu adalah kuda yang paling mahal yang dimiliki orang ini besok paginya orang ini masuk ke kandang kuda ini dan melihat aduh kudanya udah hilang padahal ini harganya mahal sekali tetangganya dateng ini tetangga memang kepo saudara ya kayak kita ya tetangganya dateng bro kuda lu hilang iya nih kabur dia wah ini gara-gara kemarin malam nih petir pasti dia gila nih kaget nih dia kabur kemudian wah ternyata hujan kemarin itu nasib buruk ya rupanya ya lalu orang ini bilang nasib buruk atau baik siapa yang tahu eh sorenya saudara pemilik peternakan ini duduk-duduk di teras kuda yang kabur itu balik sudah pulang sambil membawa sekitar sepuluh kuda liar lainnya dateng masuk kandang tetangganya liatin kan kepo kan saudara ya liatin wih dapet sepuluh kuda baru dia dateng lagi ke rumah orang ini wah ini mah keberuntungan ya bro ya kuda lu membawa teman-temannya wah lucuan sepuluh kali lipat nasib baik lalu orang ini bilang begini ya nasib baik atau buruk siapa yang tahu esok paginya orang ini ngomong sama anaknya nak tolong mandikan itu kuda-kuda liar kita mau jual biar dapet uang yang banyak namanya juga kuda liar saudara mirip kayak orang Kristen liar gak bisa mau dimandiin mau dirawat gak mau maunya nendang maunya kabur aja mirip kayak orang Kristen liar nah ini kuda liar anaknya mau mandiin wah kudanya merontak-rontak tidak sengaja itu kuda menendang kena kaki anaknya patah saudara waduh dibawa ke rumah tetangga kepo dateng lagi saudara ya pokoknya setiap ada kejadian dia dateng masuk ke rumah lagi eh anak lu kenapa waduh ini ketendang kuda liar aduh nasib buruk ini ya nasib buruk lalu orang ini ngomong nasib baik atau buruk siapa yang tahu eh besok paginya saudara datang perwakilan dari militer pemerintahan lalu mengumumkan negara kita sedang perang krisis semua pemuda usia 20 tahun ke atas harus ikut semua untuk berperang lalu orang ini keluarin anaknya pakai kursi roda pak anak saya kakinya patah pak gak bisa ikut perang gimana oh kalau patah gak usah gak usah ikut lalu tetangganya lihat dari jauh lagi saudara wah beruntung banget itu kalau dia ikut perang mau udah langsung mati itu tapi gara-gara kakinya patah dia hidup dia lewat gak ikut perang wah sungguh nasib baik kalau cerita ini dilanjutkan ibadah ini gak selesai saudara maksudnya apa maksudnya gini loh kita tuh gak tahu seluruh dari cerita hidup kita ini seperti apa kadang kita lihat ih gak bagus ini nasi puruk ini jelek apa segala macam hey siapa yang tahu itu adalah blazing in disguise seperti Maria dia ngalamin sesuatu yang gak enak gara-gara kelahiran bayi Yesus tapi in the end keluarga ini mengalami perubahan yang dasyat bukan cuman Maria saudara-saudara Yesus yang namanya Jakobus, Judas kelak mereka menjadi pemimpin gereja berpengaruh sepanjang masa menulis surat yang masuk ke dalam Alkitab pada mereka keluarga biasa yang tidak pernah berpikir one day akan menjadi luar biasa enggak tapi kehadiran Kristus blazing in disguise mengantarkan mereka mengalami kemuliaan walaupun mungkin prosesnya belum tentu menyenangkan saudara kalau engkau mengakhiri tahun 2020 dengan hati yang lelah dengan hati yang menjerit dan berteriak kenapa seperti ini tenang ceritanya belum selesai saudara tahun depan Tuhan akan mengerjakan dan kau akan melihat apa yang dia rancangkan semuanya hanya yang baik kemuliaan pada akhirnya diberikan buat kita kemuliaan kemuliaan